Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Katolik Pidia Mandira Kupang beserta jajarannya Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Lomba Pidato Bahasa Indonesia beserta jajarannya Serta yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu Saudara Saudariku sekalian Singkatnya penonton yang budiman Sebagai insan yang bertuhan baiklah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan restunya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita hingga saat ini Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Generasi milenial merawat politik membangun ekonomi Para penonton yang budiman Untuk mencapai keberhasilan ekonomi suatu negara mengupayakan berbagai macam strategi Strategi tersebut terwujud dalam kebijakan dan program-program yang dikeluarkan Pembangunan ekonomi membutuhkan strategi yang berkelas dari manusia yang berkualitas Agar fokus pembangunan tidak dititik beratkan pada hal-hal tertentu saja Mengutip laman situs resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditemukan pernyataan bahwa sektor perekonomian di Indonesia semakin membaik Karena adanya rancangan kebijakan pemerintah yang cukup sukses meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara Pernyataan tersebut didukung data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai 5,31% Angka tersebut terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya Yakni 3,69% di tahun 2021 dan 2,07% di tahun 2020 Prestasi ini tentunya menjadi tantangan bagi penerima tongkat estafet kepemimpinan pasca pemilu 2024 mendatang Pemerintah yang baru juga dihadapkan dengan modus demografi yang diperkirakan memucap di tahun 2030 Dimana sensus penduduk menyatakan lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia adalah generasi Z dan milenial Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan pemuda Agar dapat berkontribusi lebih nyata pada percepatan pembangunan ekonomi Karena generasi tersebut adalah pemegang penggerak utama Dalam memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional Para penonton yang budiman World Economic Forum atau WEF memprediksi perekonomian Indonesia akan menduduki peringkat kelima dunia Dengan produk domestik bruto sebesar 5,3 triliun USD Angka tersebut terbilang cukup fantastis Dan jika ini terjadi Indonesia menjadi negara sejahtera Tetapi bagaimana kita akan meraihnya? Ya, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan bekerja peras Untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan Pemerintah diharapkan mampu membentuk politik yang sehat dan berkeadilan Agar pembangunan berbagai bidang dapat berjalan merata Dan kesejahteraan dapat dirasakan di seluruh pelosok nusantara Selain itu Untuk menghadapi modus demografi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Pemerintah dituntut untuk mengusahakan perbaikan kualitas manusia Pemerintah harus mampu mendesain strategi yang baik Untuk menggiring generasi Z dan milenial Agar merasa tertarik dengan masa depan yang cemerlang Lewat perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan Sembari menanamkan nilai Nasionalisme agar segala upaya yang diusahakan selalu selaras Dengan nilai lukur Pancasila Pemerintah juga dapat mengeluarkan program strategis Untuk mendukung lahirnya kawira usahawan muda di Indonesia Sebagai upaya penurunan angka pengangguran negara Para penonton yang budiman Sebagai generasi Z dan milenial Kita harus lebih adaptif, kreatif, dan inovatif Serta siap dan merani Menghadapi segala situasi yang dihadapkan kepada kita Entah itu gemur kemajuan teknologi Atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita Sebagai pengurus orang tua Kita harus menggunakan cara berpikir yang kritis Dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita Membangun mental yang kuat Mengasah potensi diri Dan selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan Jangan menciptakan pola hidup yang selalu ingin dimanja Tapi berusaha lah untuk terus berkarya Para penonton yang budiman John Kennedy pernah berkata Jangan tanyakan apa yang negara berikan untukmu Tapi tanyakan Apa yang kamu berikan untuk negara mu Saya pikir kita semua sudah paham Maksud dari perkataan ini Jadilah manusia yang berkualitas Dalam melahirkan politik yang sehat Demi membangun ekonomi yang kuat Akhir kata Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita sekalian Dan saya ucapkan mohon maaf Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Dan terima kasih atas perhatiannya Semoga Tuhan selalu memberkati kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salve Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam sejahtera untuk kita semua